Di samping itu pemirsa PJ Wali Kota Jambi beserta sekda dan jajaran pemerintah lingkup Kota Jambi menghadiri rapat koordinasi sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi antar kepala daerah se-provinsi Jambi bersama KPK RI. Dalam kesempatan ini, Gubernur meminta seluruh kabupaten kota perkuat sinergi dalam memberantas korupsi. Bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi, pada selasa 23 April 2024, Gubernur Jambil Haris dan Wali Kota Bupati se-provinsi Jambi menghadiri rakor sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh BPK RI bidang koordinasi dan supervisi. KPK bidang supervisi ini sendiri memiliki tugas untuk mencegah serta meluruskan apabila ada isu di daerah yang kurang baik. Dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwadingsi berkomitmen dan mengajak seluruh OPD lingkup Kota Jambi memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya meningkatkan intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti pada perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP atau Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah. 11 ke 11 kabupaten kota dan provinsi Jambi. Dari peta-peta tersebut, Alhamdulillah untuk kota Jambi, kota Jambi tidak masuk ke kategori merah, artinya ranking bawah. Untuk MCP-nya kita berada di tengah-tengah, di angka 77. Tentu ini perlu segera ditindaklanjuti oleh pengatah kota Jambi supaya MCP kita naik target yang 80, angka 80-an. Nah, yang kedua, angka untuk SPI, ya SPI, Alhamdulillah kota Jambi, dapat apresiasi, karena angka kita sudah di atas target yang ditetapkan oleh KPK, saran nasional. Jadi, hanya ada beberapa saran masukan tadi terkait titik-titik yang perlu diperdelang, perlu dilakukan evaluasi, karena SPI itu penilaiannya diangkat dari kuesionar atau dari komunikasi dengan seluruh ASM di pemerintah kota Jambi, juga dengan lingkungan masyarakat di kota Jambi, juga dengan para ahli, baik dari akademisi maupun dari unsur yang lainnya. Nah, dari hasil komunikasi Korsugah dengan tiga komponen tadi, di kota Jambi, SPI-nya meskipun nilainya bagus, tapi perlu diperdalam dan perlu dilihat kembali dari aspek bidang yang terkait dengan lingkungan hidup dan terkait dengan masalah kepegawaian, BKPS, DMG. Nah, terhadap dua bidang itu, saya tadi sudah sampaikan, akan kami pindah lanjuti untuk kita lakukan koordinasi dan kami akan melakukan pengetahuan lebih lanjut apa kira-kira masalah yang ada di dua bidang itu supaya tidak memengaruhi angka SPI kita lebih lanjut.